Oke, yaudah saya ke Pak Teku dulu deh, Pak Teku biar lebih adem dulu ya, ini situasinya saya ingin ke Pak Teku dulu. Jadi Anda sendiri setuju tidak sih kalau misalnya seorang polisi yang merupakan penegak hukum kemudian melakukan sumpah pocong meskipun itu tidak diatur menurut dari undang-undang? Nah kalau saya sih sendiri begini ya. Sebaiknya kalau dalam penegakan hukum itu sumpahnya adalah sumpah yang berada dalam ranah, yang diatur oleh hukum. Tetapi kalau ada keperluan untuk memberikan, membangun opini masyarakat dan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kebenaran yang diyakini ya silahkan saja. Tidak ada larangan ya, tidak bisa dilarangan. Nah tapi kalau saya sependapat dengan Petra di sini, ya kalau Pak Rudiana sebaiknya tidak merespon sumpah pocong itu karena beliau aparat penegak hukum setelah sumpah apa? Apakah sudah benar secara hukum setelah memberikan sumpah pocong itu? Tidak juga. Nah saya rasa yang dilakukan oleh teman-teman si Sakatatal ini, dia tidak dalam konteks penegakan hukum sumpah pocong yang dilakukan. Tadi Bu Titin sudah bilang ini tidak dalam konteks penegakan hukum. Tapi maaf Bu Titin ya, saat ini terjemahan saya belum tentu benar. Mungkin Bu Titin juga sudah capek bagaimana lagi memperkuatkan kebenaran ini? Sudah sekian lama. Terus kadang-kadang kita sampai ke satu titik buntu, yaudahlah. Kita sampai ke, kadang-kadang untuk hal-hal keduduk, beri sumpah lo, sumpah gue katanya. Demi Tuhan gue sumpah, sampai ke titik itu ya, saya juga memahami itu, tidak ada larangan tentang itu. Walaupun masalah istilah sumpah pocong, saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Petra bahwa Dalam agama Islam tidak dikenal istilah sumpah pocong, tetapi lebih kepada kehidupan masyarakat adat kita untuk mensakralkan suasana sumpah itu. Sehingga orang diharapkan dengan dipakaikan pakaian kafan, pakaian kematian, kemudian ada lafal. Kalau saya berbohong, saya adalah keturunan saya, belah-belah mendapat azak sampai sekian generasi, gitu ya. Itu menyebabkan orang sulit untuk berbohong. Baik. Ya, monggo boleh-boleh saja di titik itu, tetapi efek hukumnya tidak ada. Nah, kebetulan tadi memang benar, saya di dalam penyusunan RUU Puhab, sempat terlintas pikirkan bagaimana kita mengakomodir hukum adat kita di dalam proses penegakan hukum, di dalam hukum acara kita ini. Ya, selama itu memang masuk dalam era, karena kan hukum acara, hukum termasuk hukum pidana, hukum perdata yang kita buat sekarang, tidak berdiri sendiri di satu negara ansik. Kita masuk dalam era globalisasi. Sebuah produk hukum yang kita hadirkan, akan berdampak kepada warga-warga negara lain. Bahkan menjadi pusat studi, atau salah satu studi perbandingan dari negara-negara lain. Terus, tiba-tiba muncul istilah pocong, sumpah pocong di dalam perubah itu. Apa kata dunia, diledekin kita ini semua. Makanya kita tidak memasukkan itu. Pak Tuku, Anda ingin menyebutkan bahwa ini bisa diartikan sebagai wujud keputusasaan dari pihak Sakatatal dalam mencari keadilan? Saya tidak terlalu berani kalimat yang setegas itu ya. Karena bisa saja itu bukan keputusasaan, itu mungkin terjemahan saya yang keliru, tapi mungkin sebagai sebuah itu proses meyakinkan publik terhadap Sakatata. Dan ada hal yang menarik ini, satu kalimat yang saya dengar Anda bacakan tadi dari surat tim lawyer Sakatata, yang mengatakan bahwa, berani bersumpah bahwa dalam penangkapan tidak ada proses-proses yang melanggar hukum. Menjadi pertanyaan saya adalah, siapa yang melakukan penangkapan? Penyidikan terhadap Sakatata, atau Ipul Rudiana. Ini yang saya dengar. Karena yang diajak bersumpah kan Ipul Rudiana. Kalau yang menangkap ini adalah Ipul Rudiana, maka sudah sejak awal proses peradilan ini sesat kacau. Dalam pengakuan Pak Rudiana dengan wawancara dengan Tempo, ia menyebutkan bahwa ialah yang menangkap para tersangka waktu itu ya, atau para terduka tersangka waktu itu. Mungkin begini, yakin hanya Pak Rudiana saja yang menangkap beliau sendiri saja, datang nangkap-nangkap, itu langsung sudah melanggar hukum beliau ya. Bisa dipidana juga. Tapi apakah beliau ada dalam seprindik untuk menyedik kasus itu? Kalau ada dalam seprindik itu sudah salah juga. Nah, mungkin saja beliau menunjuk kepada penyidik ini orangnya. Tapi saya nggak tahu fakta kebenarannya. Tetapi saya ingin harus mengkritisi kalimat yang ada di surat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Ya. Oke.